Hai teman-teman ya pada video kali ini teman-teman saya akan memberikan cara merakit PSU untuk power amplifier ya PSU simetris untuk power amplifier menurut saya yang sangatlah praktis dan simpel teman-teman ya jadi ini akan saya tunjukkan sebenarnya apa aja nah disini saya menggunakan elko yang sudah pernah saya review ya ini elko rubicon ukurannya 80 volt 10.000 mikro cocok banget kalau untuk PSU rumahan ya temen-temen elko ini adalah elko yang rekomen harganya sedikit mahal tapi apa ya sebanding dengan kualitasnya juga teman-teman ya ini satu PSU temen-temen hasilnya dua elko jadi hanya menggunakan dua elko jadi satu PSU ini bisa untuk mungkin apa 500 Watt atau untuk dipakein trafo 5 ampere sampai 10 ampere ini satu pasang elko aja masih bisa enggak ada masalah temen-temen nanti bisa sampai 45 ini kalau disini sampai 80 volt ukurannya sampai 80 volt itu kapasitas maksimal ya untuk apa ya untuk dari VAC nya dan nanti dari VAC nya dari trafonya temen-temen bisa kasih 45 volt aja ya jadi jangan sampai 80 volt pas biasanya disini ada lembung atau bisa saja ada terjadi kebocoran biar biar bisa bertahan lama temen-temen kasih 45 volt aja nggak apa-apa di trafo 10 ampere murni itu nggak ada masalah temen-temen nah disini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya temen-temen dan disini adalah dioda sudah saya pasang ya ini sudah-sudah saya pakai dah untuk teman-teman resistornya ini temen-temen bisa kasih 33k 33 ya ini resistornya adalah 33k ya saya kasih biar ini tidak terlalu terang ya lampunya ini LED nya lednya itu biar tidak terlalu terang jadi makanya saya kasih resistor 33k temen-temen untuk diodanya itu saya menggunakan dioda sisir ya nah ini yaitu 25 volt temen-temen ya jadi ini udah saya pasang yang ada logo yang ada seperti ini shirt gitu temen-temen ada garis gini garis miring ini temen ini adalah yang plus ya jadi disini adalah untuk dioda yang apa ya plusnya disini temen-temen nanti bisa urutkan dari elko ini adalah plus ini ada plus ini adalah negatif yang negatif kita bisa lihat ya jadi negatif ke positif dari elko ini temen-temen saya rasa udah pada ada yang ngerti bisa ya terus disini saya juga beli komponen beberapa komponen pendukung yang lainnya untuk melengkapi biar lebih lengkap nah ini adalah dioda yang temen-temen ini belum saya pakai yang masih baru kemarin sempat belanja ini diama sama diodanya ya jadi ini 25 ampun saya pakai kan Nah untuk informasi harga daftar harga nanti akan saya taruh di bawah semuanya temen-temen ya untuk sekarang ya bukan harga yang kemarin tapi harga sekarang waktu saya beli nah ini adalah untuk plusnya sedangkan yang ini negatif ya negatif ini pada elko sedangkan positif ini pada elko positif ya disini ada untuk AC nya ya AC yang terjun juga trabu V2 sudah ada logonya sudah ada simbol seperti ini gelombang garis gelombang ini persennya negatifnya temen-temen ya jadi temen-temen bisa lihat ya ini bisa langsung temen-temen pasang seperti ini jadi udah bisa temen-temen nah disini temen-temen saya menggunakan juga untuk filternya yaitu kaos pasiter mkv ukurannya temen-temen nanti akan saya taruh di bawah ya untuk ukurannya temen-temen nah ini akan saya ambil keduanya jadi yang ini saya singkirkan dulu temen-temen ya oke temen-temen ya ini adalah diodanya ya saya ada 25 ampere ya temen-temen ini sudah saya pasang temen-temen nah untuk proses pemasangannya sangatlah simpel temen-temen jadi kita langsung pasang aja yaitu untuk elko nya temen-temen ya jadi ini sudah saya pasang temen-temen jadi ini adalah plusnya disini temen-temen ya disini sudah ada tulisan plus ya jadi seperti ini udah ada plusnya nanti ketemu juga elko yang plus temen-temen Oke untuk ini saya pasang dulu untuk kapasitas mkv kapasitas mkv paling nggak ada masalah temen-temen jadi kita pasang dulu ya seperti ini nah kita pasang dulu ya kapasitas mkv-nya Oke temen-temen ini adalah satu saya pasang dulu ya temen-temen bisa lihat ya ini nanti tinggal solder aja temen-temen ya jadi tinggal solder aja ini adalah ini untuk kapasitas mkv-nya dibolak-balik nggak apa-apa ya temen-temen kita akan pasang satunya lagi di sebelah kanan temen-temen ya jadi dibolak-balik nggak ada masalah temen-temen jadi seperti ini kita tinggal solder gitu aja temen-temen ya nah setelah seperti ini kita tinggal solder aja temen-temen saya solder dulu temen-temen ya ini kita solder terlebih dahulu oke ya temen-temen ini adalah untuk hasilnya sementara seperti ini ya jadi untuk proses pemasangan kapasitas mkv-nya yang gpcp jadi sudah selesai ya tinggal hanya pasang elko aja temen-temen jadi untuk proses pemasangan lampunya ini seperti ini ya sini sudah saya pasang temen-temen saya rasa bisa lah ya temen-temen jadi untuk pemasangan lampunya itu disini tuh memang apa ya untuk tertujuhnya itu memang bisa di negatifnya bisa di positifnya temen-temen jadi lampunya itu bisa di sisi kanan sisi kiri terserah temen-temen asal ground sama negatif ground sama negatif itu bisa temen-temen jadi nggak ada masalah temen-temen ya jadi mau dipasang kedua-duanya kalau mau dikasih kedua-duanya juga nggak apa-apa tetap akan menyala lampunya temen-temen ya jadi saya menggunakan resistor 33A biar tidak terlalu terang gitu temen-temen Nah untuk selanjutnya kita langsung nah yaitu adalah sebuah elko nya temen-temen jangan sampai salah ya ini adalah untuk bagian yang tertuju jalur ke positifnya disini jadi maka elko nya disini positif pasti yang disini ada negatif ya sudah ada apa ya sudah ada sablonnya warna warna abu-abu temen-temen kita tinggal pasang aja gitu jadi seperti ini nah seperti ini temen-temen kita langkah selanjutnya pasang keduanya jadi hanya tinggal seperti ini jadi lebih mudah kalau menggunakan PCB itu lebih rapi gitu nah seperti ini maka seperti ini udah selesai terus kita tinggal solder gitu aja tonanya jadi kita solder jadi kita tinggal solder maka hasil finishingnya seperti ini temen-temen jadi ini sudah selesai dan sudah bisa dipakai untuk driver temen-temen ya untuk kelas rumahan saya rasa PSU ini sangatlah recommended temen-temen dengan harga yang dengan biaya tidak terlalu cukup mahal jadi temen-temen bisa mengurangi sendiri ya bisa merakit sendiri bahan-bahan yang komponen mudah sekali di offline itu ada tersedia temen-temen jadi kalau temen-temen mungkin beli di online harganya akan lebih beda lagi ya lebih agak sedikit murah tapi ada biaya ongkos kirim yang harus temen-temen bayar ya temen-temennya seperti ini temen-temen bisa lihat ya jadi ini bisa lihat temen-temen jadi nah ini temen-temen temen-temen bisa lihat ya ini adalah garapan saya tadi jadi ini sangatlah simpel dengan menggunakan PCB ya intinya itu apa ya lebih rapi dan lebih kelihatan ya seperti kayak beli-beli barang dari luar negeri gitu lah temen-temen ya jadi seperti ini temen-temen ya kita bisa lihat belakang PCP nya juga tidak terlalu mahal yang mahal di sini adalah elko nya ya jadi ini saya menggunakan likuruki rubicon menurut saya likuruki ini sangatlah recommended ini bisa untuk trafo 10 ampere meski hanya satu pasang ini enggak ada masalah temen-temen jadi untuk semua komponen ukuran komponen semuanya nanti akan saya taruh di deskripsi temen-temen bisa lihat harga sekarang temen-temen bisa lihat ya di harga sekarang seperti apa temen-temen nanti bisa langsung lihat langsung harga daftar haker semuanya ada di sana ada di deskripsi nah ini adalah untuk diodanya dioda yang kemarin saya juga beli ya jadi ini saya menggunakan dioda itu yang 25 ampere ya temen-temen ya jadi ini saya menggunakan dioda yang 25 ampere teman-temen bisa lihat ya ini ada diodanya dioda juga 25 ampere temen-temen ya nah ini yang sudah selesai jadi seperti ini jadi tidak terlalu sahabat sulit ya temen-temen ya jadi ini mungkin lalu apa ya bukan lagi kayak untuk pemula ya karena memang saya tidak mengajarkan semua secara detail ya jadi hanya tinggal masuk masukin aja tapi untuk penjelasannya nanti mungkin bisa di video yang lain mungkin akan saya bikinkan cara meraget power amplifier yang tanpa melalui PCB teman-teman ya kalau ini kan melalui PCB ya cuma kelihatan lebih rapi aja gitu temen-temennya nah oke teman-teman saya rasa itu aja ya mengenai cara meraget PSU untuk power amplifier semoga bisa meraget kita bisa ketemu di terbaru saya selanjutnya ya 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 ya